Murah nih, Biru. Murah. LSX 2004, LSX Up. LSX Up 2004. Yang 1,8 EP Basin Manual. Mantep penjelasannya. AC-nya sudah double. AC-nya double. Sudah power window, power steering. Kaki-kaki? Aman. Aman. AC dingin. AC-nya dingin. Pajek telat. Pajeknya telat berapa, Pak? Satu kali. Cuma bobo satu kali. Kita lanjut lagi nih, ada Kijang LGX. Ini LGX juga. Tahun 2003 juga. Tahun 2003. Sudah new model. Siap. Kalau yang sana tadi MP-tex, sini masih dalamnya masih Orsinil. Oh, masih dikunci ya, Pak Yaj. Siap. Tapi nggak usah khawatir, harganya sama saja. Harganya sama saja ya, Pak Yaj. Oh, ada nguci semua ya? Kaleng ya? Iya. Semuanya masih kaleng. Dalemnya masih Orsinil. Dalemnya masih Orsinil. Mesin oke. Tahunnya sama, bajetnya hidup, warnanya sama. Warnanya sama. Cuma kalau ini, kemarin saya beli ini. Kalau yang punya ini, bapak yang itu. Kalau yang ini dibuka harga berapa, Pak Yaj? Sama. 79 juta saja. 79 juta saja. Sudah sama ya, tinggal pilih. Tinggal pilih. Yang mana ini, warnanya sama, tahunnya juga sama. Tahunnya sama. Sisinya 1800 sudah epi manual bensin. Mantap. Enak benar ya. Pajaknya 1,8. Oh, pajak pertauannya cuma 1 juta di 800-an ya, Pak Yaj. Nah, tuh ya. Mesin kering ya, Pak Yaj. Tuh ya. Mantap. Sudah new model. Nah, kemarin kan juga 81. Nah, udah sekarang banyak stok turan saja. Luar biasa. Nah, kalau yang lost bug ini, Pak Yaj. Gijang apa ini, Pak Yaj? Ini generasi bug pertama tahun 87. Super ya. Super. Ini mobil, serang-serang kalau lihat mesinnya bagus, sasisnya bagus. Sanya bug-nya saja nih. Hanya bug-nya kenapa, Pak Yaj? Karena usia. Oh, iya. Jadi makan usia ya. Kemarin kan saya buka 31 juta. Iya. Sekarang mau naikin saja, Pak Yaj. Dinaikin lagi? Dinaikin saja. Gak apa-apa, Pak Yaj. Ngari pickup susah sekarang. Pak Yaj. Iya, iya, iya. Gak apa-apa. Tetap saya buka 31. Siap. Tetap dibuka 31, Pak Yaj. Tetap 31. Jangan ini, nanti MJM. Kekorotannya mahal. Wow. Serius? Nego, datang saja ya, Pak Yaj. Tuh, deck-nya apa? Gak ada kropos. Mantap. Masih bening semuanya, Pak Yaj. Ini gampang nih, sana tuh. Ada tip-nya juga. Ada tip-nya juga. Yang kropos hanya bug-nya ini. Betul. Gak apa-apa. Wajar lah, Pak. Dibeliin burdes ini 2 lembar cukup. Betul, tinggal dibeliin burdes ini. Tetap 31 juta ya. Oke. Tetap dibuka 31 juta. Warnanya orange nih ya. Lanjut lagi, Pak Yaj. Sekarang kalau yang mau nyari kijang orsinil, ya. Nih. Ini orsinil banget, Pak Yaj. Ini masih dari baru nih, jangan salah nih. Oh, masih dari baru. Masih dari baru nih. Ini nih, NCH-nya. MPH, ya. Nih. Wow, kaleng. Ini saya beli kemarin udah 2 hari. Saya belum lihat, jujur aja. Belum lihat dalamannya juga? Semuanya baru ngelihat sekarang. Kemarin beli online. Oh, Bapak belinya online. Talang-talang juga masih rapi ya, Pak Yaj. Cuma ini jangan salah nih. Kenapa, Pak Yaj. Mahal ini. Mahal? Waduh, Pak Yaj, jangan mahal-mhal, Pak Yaj. Di dalamnya nih ya. Belum dicuci nih. Itu masih ada plastiknya sana ya. Masih bludrow. Masih ada plastiknya ya. Maaf aja. Kalau ini harga nggak saya sebutin nih. Hah? Harganya nggak saya sebutin. Jadi harganya gelap, Pak Yaj. Nggak, nih. Jangan, nih. Ini Pak Yaj, bikin nasaran aja. BPKB masih yang lama. BPKB masih yang lama. Mereng dong. Kalau 92, 6 hari. Nggak, biru. Oh, biru. Udah biru. Kan 92. Oh, 92. Ini nggak saya sebutin harga. Waduh, Pak Yaj. Ini mobil buluk Orsinil. Kasian nanti yang beli. Waduh. Nunggu rapi aja nanti ya. Wah, bikin penasaran. Penasaran biarin. Oh, ntar ada yang tuh. Nih, dalamnya ya. Masih orian semua, Pak Yaj. Nih, dalamnya tuh Orsinil. Yang karung. Cuman udah dikulitin aja ya. Kalau mau penasaran, telepon aja. Tuh. Nah, yang penasaran, telepon aja. Ini kondisi banyak. Nah, 92. NCH. Semuanya bawahnya masih Orsinil. Masih Orsinil semua, Pak Yaj. Siap. Nah, kalau yang hijau nih, Pak Yaj. Nah, kalau yang hijau nih, 96. 96? Long. 96 yang panjang ya, long ya. Long. Nasmoco, ya CC-nya 1,8. Nasmoco, 1,800 ya. Pokoknya pajak semuanya hidup. AC-nya dingin. Bodinya masih kaleng. Wow, marah. Harganya bisa mahal-malin. Talang-talangnya juga masih bagus. Masih, kelingannya masih ada ya. Iya, kelingannya nggak ada yang keropos nih, Pak Yaj. Tetap nih. Oh, iya. Buka murah. Buka murah, Pak Yaj. 36 juta. 36 juta. Maun 96, Pak. 96. Ini pajak per tahun kena berapa? 850. 850. Ini CC-nya 1,800. Bagi bapak-bapak ibu yang pengen medanya naik gunung-naik gunung. Siap. Joknya turunnya buat bawa kelapa sawit, muatnya banyak. Yang punya pengusaha kelapa sawit atau durian sawit. Jadi tahun 96, Nasmoco long 1,8. Mantap. Boleh, ya sih? Wow, kalengnya udah baru putih. Pak Yaj, di luar nggak ada nih, Pak Yaj? Di luar ada pickup. Ada pickup? Ada pickup. Oh, mau di luar dulu itu langsung ke sini. Terus lah. Di luar dulu lah ya, Pak Yaj. Pickup yang lama ya? Ya, nanggung, Pak Yaj. Oh, ini pickup yang warna biru, Pak Yaj. Yang biru, yang biru nggak apa. Siap. Ini tolong disorot dalamnya, ini bugnya. Siap, Pak Yaj. Jadi mobil pickup 2009. Paceknya hidup. Siap. Sasis bagus. Mesin bagus. Bugnya ini gelombang-gelombang aja. Wih, di bugnya gelombang-gelombang. Gelombang-gelombang aja ya. Nah, jadi Bapak-Bapak tadi yang dari mana, Malang. Kita mau lihat bugnya ini, Pak. Kalau mesin bagus. Mesinnya bagus. 2009. Oke. Pacekir hidup, tangan pertama dari baru. Mantap. Harganya 39 juta nego sampai jadi. Tuh, 39 juta nego sampai jadi. Tadi kan ada yang dari Malang, nawar 37. Serang peruang aja. Nah, gak usah lama-lama. Gak usah lama-lama. Karena kalau udah dateng. Karena pengen lihat bugnya katanya. Oh gitu. Cocok sama bugnya. Kalau bugnya gelombang-gelombang. Kan wajar. Wajar, Pak Haji. Kan buat bawain batu kali. Kan buat bawain batu. Mantap. Kita lanjut ke dalam, Pak Haji. Oke. Boleh. Bentar ada yang 2015 ada. Siap. Banyak kijang nih. Kijang semua nih. Dari ujung-ujung. Iya, Pak Haji memang ternaknya ternak kijang ya, Pak Haji. Orang mah, di mana-mana ternak ayam. Nah, ini kijang. Ternak Itik, Pak Haji ternak kijang. Nah, ini DASU Grand Max. Iya. 2007. Iya. Sudah teruji kemarin pulang ke Wonogiri. Wuuu. Dua minggu. Dua minggu? Dipinjem. Dipinjem? Wih, luar biasa. Jadi ini beli yang pentermiabi. Iya. Sampai Cipali, mogok. Kenapa, Pak Haji? Kok mogok? Pengapiannya hilang. Pengapiannya? Nama ampernya. Jadi gak ngisi. Karena mungkin faktor usia. Iya, iya, iya. Nah, udah gak usah pusing-pusing. Diderek aja ke sini. Diberek, soalnya saya, waktu itu saya udah di Wonogiri. Oh. Derek sini, nanti pulang pas dibawang puli. Saya pinjemin ini. Dipinjemin ini. Teruji sampai pulang kampung. Ini beli mobil 30 juta. Dikasih pinjemannya 70 juta, bayangin. Luar biasa baiknya. Dua minggu baru nyampe kemarin. Baik banget, Pak Haji. Jadi ini DASU Grand Max. Grand Max. 2007 yang 1,8. 1,8. Ya, pacaknya baru nih, bulan 4 nih. Oh, mantep. Kalengnya udah putih. Jadi ada antenanya, Pak. Ata. Sudah, jadi kalau beli mobil ini banyak variasi. Iya. Biasanya mobil terawat, Pak. Terawat. Kilometer baru 100. Kemarin sampai rumah saya nih. Ini jarang-jarang loh, Pak. Jadi, Pak, tadi dari Subang, yang tadi udah telepon tadi pagi. Iya. Pak, ini kemarin tadi kan saya harganya 70 nih. Jadi katanya mau naik bis ke sini. Oh, gitu. Mudah-mudahan ntar suruhnya sampai sini jadi. Amin, amin, amin. Kita doain. 70 juta ya. 70 juta yang lagi berdalam perjalanan. Mudah-mudahan sampai sini langsung dibayar cash. Selanjut ini mobil, Pak. Kijang Krista tahun 2002-2003. 2002 pemakaian 2003? Platnya A, Banten. Oh, platnya A, Banten. Jadi, Bapak tadi yang dari Banten mau tuker diesel, mohon buat cepet-cepet ya. Nah, tadi saya perlu nambah 20 juta. Cuma nambah 20 juta, Pak. Nah, bagi Bapak-Ibu yang pesen diesel, nanti kalau takut saya aja. Wah, tuh. Meskipun di sini nggak ada diesel. Diesel-nya tahun 2000. Nah, nama sendiri. Nama sendiri, Pak. Yang mau tuker sama ini. Oh, kalau yang ini harganya berapa, Pak. Ini saya buka sama, Rp. 79 juta. Serba Rp. 79 juta. Tahun sudah ini Grand Luxury. 2002-2003. Pak Cik, bulan 12, hidup. Mantap. Dalamnya masih Orsinil. Dalamannya Orsinil. Oke, luar biasa. Geser lagi nih, Pak Cik. Ini ada si putih nih, Pak Cik. Si putih ini udah tiga kali balik. Sudah tiga kali balik? Kenapa ya, Pak Haji? Ya, itulah yang bikin untung. Bikin untung. Artinya mobil ini kemarin sudah teruji. Dibawa ke Jawa juga dua minggu. Dibawa ke Jawa dua mingguan, Pak Haji. Jadi kemarin waktu murah di Jawa, itu kan olinya nyampur. Ya. Kalau mau bawa ke Jawa begini. Kita turunin dulu, dua hari sebelum lebaran. Kita turun separuh, sekir kelet. Ganti ring sekali, kala macam. Raiyen bawa ke Jawa Timur kemarin. Dipinjem sama lengganan saya. Saya kasih dua minggu. Jadi mobil ini dalamnya masih horsinil semua. Mesinnya sudah turun kemarin. Insya Allah AC dingin. Jadi tinggal pakai sekarang. Tinggal pakai. Ada kropo sedikit di bawah jok. Itu mau hajar, Pak Haji, tahun tua. Kalau dalamnya pelapuan interior masih horsinil karung. Harganya tetap sama saja. Berapa, Pak Haji? Rp31.000.000. Turun mesin separuh kemarin, habis Rp3.000.000.000, biarin saja. Biarin saja. Tapi masih bisa nego kan, Pak Haji? Masih. Masih. Banyak juga tebel. Pelaknya masih kaleng, Pak Haji. Kalau punya yang bagus, ini ada lagi. Wih, ada lagi. Nah, ini ada lagi. Ini kayaknya tiga pintu, Pak Haji? Bukan, tiga pintu. Yang tiga pintu sudah lagi sampai. Oh, siap, siap. Yang ini kijang apa, Pak Haji? Ini kijang G ya. Apa bedanya ini kijang G? Ada super, ada super G. Super G. Ada G, ada grenestra. Wow, siap, siap. Kalau G yang asli, antenenya sama karena sudah grenestra. Oh, dipinggir, ya. Kalau yang G asli. Nah, dalemnya dashboard sedan, sudah sama. Nah, kalau yang super G, antenenya masih biasa, Pak. Ada di bawah ini, Pak Haji. Dan kalau super G, belum power steering. Power, power steering. Kalau G sudah power steering, bedanya sama grenestra, Pak. Bedanya asli, tidak double. Oh, belum double. Kalau ini kijang G, 195, CC 1,5. Iya. Mobilnya oke semua. Mobilnya oke. Harganya juga oke. Harganya berapa, Pak Haji? Ya, 195, yang 1,5. Siap. Sudah power steering, nih, ya. Siap, Pak Haji. Kamera mundur, sudah mau di grenestra. Oke. Oke, kalau yang biru ini, Pak Haji? Murah, nih, biru. Murah. LSX 2004, LSX Up. LSX Up 2004. Yang 1,8 EP bensin manual. Mantep, penjelasannya. AC-nya sudah double. AC-nya double. Sudah power window, power steering. Power window, power steering. Kaki-kaki? Aman. Aman. AC dingin. AC-nya dingin, deh, Bang. Pajek telat. Pajeknya telat berapa, Pak Haji? Satu kali. Cuma bobok satu kali. Jadi, kalau mau keadaan gini, 75 nama pembeli. 75 nama pembeli? 70 keadaan begini. 70 keadaan, pajek mati sekali. Iya. Ah, udah tinggal. 2004, ya. Besin manual. Siap. Tapi ngomong-ngomong, pajek per tahun berapa kalau yang ini, Pak Haji? Pajeknya, nih, kurang lebih 1,8. 1,8 nih. Tinggal dikompromiin aja. Enaknya yang mana, mau 70. Dalamnya seperti mobil baru. Dalam aja, Pak Haji. Interiornya. Buktikan, wangi bersih, nggak ada kempos. Tadi saya udah masuk, Pak Haji. Oh, iya, iya. 2004, ya. 2004. Mantap. Nah, kalau yang ini, Pak Haji, nih? Ini baru datang juga kemarin. Baru datang kemarin? Beli juga online lewat foto aja. Saya terampar uang kirim, ya. Pak Haji, luar biasa. Gesit, Pak Haji. Ini Kijang Kristal. Siap. Tahun 99. Ya. Ya. Kondisinya, Pak Haji? Kondisinya masih oke. Masih oke. Dalamnya Orsinil. Wah, kalengnya breng. Tahun 99. Ini saya buka harga 61 juta. 61 juta. CC-nya yang 1.800. CC 1.800. Nah, jadi kemarin ada yang warna ijo silver. Itu saya 64 atau sama pembeli. Tahunnya sama. Ini juga saya beli lagi. Sebentar lagi ada datang lagi. 97 Krista juga. Itu saya buka 59. Karena beda tahun. Oh, beda tahun. Warnanya ijo, Pak Haji, ya. Sebentar lagi, 2 jam lagi nyampe. Mantap. Ditungguin aja, nih, ya, teman-teman. Krista, Kijang-kijang lagi. Siap, Pak Haji, siap. Kita lanjut lagi, Pak Haji. Kijang lagi, LQI. Kijang lagi. Emang peternak kijang, ya. Ini kijang LQI tahun 2001. 2001. Dalamnya masih Orsinil. Siap, pintunya rapi. AC-nya dingin. Oke. Ya, kan? Paceknya juga masih bulan apa, nih? Bulan 5, ya? Bulan 5, paceknya. Bulan 5 sudah dibayar. Bulan 5 sudah dibayar. Sekarang bulan 5, Pak Haji. Iya, masih ini panjang. Oh, panjang. Habis dibayar. Betul. Jadi beli mobil ini. Jadi ini LQI tahun 2001, yang 1,8 sudah epimanual. Sudah epimanual. Paceknya baru. Harganya nggak usah mahal-mahal. Jadi berapa, Pak Haji? 71 juta. 71 juta, guys. Murah banget, nih. Langsung dibungkus saja. Kijang-kijang. Berarti kristal ada 2, Pak Haji, ya? Kristal ada 3, dong. Oh, kristal ada 3, iya, ya. Itu yang eno. 1, 2, 3, iya. Yang satu lagi masih di perjalanan. Masih di perjalanan. Mobil terakhir. Mobil terakhir ini, saya kadang-kadang balasnya sampai pusing. Kok nggak punya pickup sih, Pak? Katinya. Jadi, tadi kan banyak yang nyari pickup. Carry Futura. Carry Futura. Yang 1,5. Kebetulan sekarang ada. Kalau yang dengerin cepat-cepat. Jadi ini ya, Suzuki Futura 2015. Masih muda. Yang 1,500. Oke. Pacek-kir ulang 1 tahun sekali. Oke, pajak-kir sama kir ulang tahun 1 kali. Semua sasis, mesin, semuanya dalamnya boleh bilang ini 80% masih orsinil. 80% masih orsinil, cuma pendala pajak sama kir aja, Pak Aji, ya. Kalau keadaan gini, saya buka harga 67 juta. 67 juta, keadaan begini. Keadaan begini. Kalau keadaan pajak, kir hidup. 69, masih nego. 69, masih nego, nih, teman-teman. Jadi tinggal pilih aja. Pengen yang kayak apa, pengen yang kayak gimana, atau mau yang terima kayak gini. Kalau menurut saya sih, mendingan yang udah enak tinggal jalan, Pak Aji. Betul, kalau saya enak kayak gini, cepat diberi duit. Bisa, bisa, bisa. Jadi begini, bapak-bapak ibu-buk, kalau beli pickup tuh hati-hati. Barusan saya tadi beli pickup yang merah itu, Pak Aji. Begitu saya kir tadi, katanya 14 tahun belum kir. Kepala saya peteng begitu, Pak. Pak Aji belum cek dulu di sana? Kan kita cek. Ada kiri-kiri lama. Kirnya kawwe, Bos. Oh, kirnya kawwe. Udah gitu aja kawwe, pokoknya. Iya, iya, iya. Siap, siap. Nggak enak juga, Pak Aji. Nggak enak juga, jadi hati-hati. Sebetulnya, kemarin saya cek di online nggak keluar. Ternyata memang sudah itu 2014, sekarang kosong datanya. Tapi biar gimana, saya bertanggung jawab sama pembeli terima pasir hidup. Mantap. Sekarang saya proses, habis berapa, Pak? Berapa, Pak? Tiga juta. Tiga juta. Jadi nggak apa-apa, resiko dadang. Saya komplain kayak yang jual, sampai sekarang nggak bales. Nggak apa-apa. Iya, iya. Mudah-mudahan berkah gitu aja. Mudah-mudahan berkah dan diganti sama Allah. Nah, jadi bahasa kirilang itu sebenarnya saya udah nangkep. Udah nangkep. Bahasanya, cuma waktu kemarin saya dulu nggak mau kirilang. Oh, iya. Karena cek all-nya juga nggak keluar. Karena ini bogor. Bogor. Kalau DKI apa ini, saya apa. Iya, iya, iya. Tapi nggak apa-apa lah, namanya dagang begitu. Iya, betul. Jadi bahasanya memang itu. Benar kir sama pajak, saya hitung tadi 4 juta. Hmm, tapi mudah-mudahan ini terjadi, Pak Aji. Jadi kalau mau beli pickup, tolong. Kalau kirinya sudah yang elektrik, ini mana nih juga nggak ada. Ini di sini nih, Pak Aji. Belum ada juga nih. Oh, belum ada. Nah, nanti saya cek dulu nih. Kan pasti tadi katanya. Iya, cuman kalau matinya masih buku lama, kita nggak yakin. Oh, nggak yakin. Kalau yang udah baru, yang ada, ini udah yakin. Itu udah yakin pasti ya, Pak Aji. Nah, jadi kita bukan menjelek-jelekkan. Bagi teman-teman yang mau jual, lebih baik terus terang aja. Betul. Ya kan, kalau bilang hilang, karena hilang, apa karena mungkin nggak bayar-bayar. Jadi takut rugi. Kalau saya nggak. Bener, tadi saya komplain, belum bales. Belum bales. Sekarang kalau 14 tahun, hitung aja. Jadi berapa tuh? 14 x 2, 28 kali kir. 28 kali di... Hitung aja, udah hitung aja, nggak usah buka-buka. Pusing sih kalau suruh hitung-hitung aja. Iya, kalau kirnya 90, ya kan? 90 tinggal kaliin aja. Kali aja. Kali 28 berapa? Ketemunya, waduh. Ya, udah nggak usah dihitung. Nggak usah dihitung, tapi mudah-mudahan nanti dibales. Yang penting, yang beli pickup, Bapak benerkan, nggak usah khawatir. Tanggung saya, kalau mau nambahin, terima kasih. Nah, itu tinggal ditambahin atau dilebihin aja buat temen-temen, buat Pak Haji ya. Jadi supaya nanti ada untungnya dikit-dikit, tapi berkah. Pak Haji, terima kasih banyak nih, Pak Haji. Mobil di luar ada nggak, Pak Haji? Pak Haji, terima kasih banyak nih. Untuk di luar mungkin tadi tinggal kerista. Mobil di luar masih ada, Pak Haji? Oh, masih ada? Masih. Ini berang-antik lagi. Siap. Kijang LX 2003. 2003. Warna slipper. Oke. Sudah new model. Siap. Power steering. Power window. Power window. Harganya murah. Berapa, Pak Haji? Warna slipper. Warnanya silver? 60 juta. 60 juta nih, teman-teman. Peleknya racing ring 17. Pelek racing ring 17. Mesinnya bagus, AC-nya dingin. Wih. Jangan ditawar lagi ya. Jangan ditawar lagi. Warnanya silver. Mau beli persis ini? Persis. Persis. Tadi di sini. Karena minta dipolos, karena hari Sabtu ada yang mau beli. Oh gitu. Sekarang lagi masuk salon nih. Supaya gantung. 60 juta. Mantap. Ada lagi? Untuk sementara belum. Belum ya? Cuma tinggal itu aja ya, Pak Haji ya. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Dan terima kasih juga sama Pak Haji Marno ya, Pak Haji ya. Betul. Mudah-mudahan jualannya tetap istikomah. Amin. Ikatan istri takut di rumah kali ya. Iya. Istikomah. Tidak, kalau di rumah sudah pasti. Sudah pasti. Istri saya orang di rumah buruk. Bapaknya bukan beli yuran. Oke, siap. Mudah-mudahan tetap berkah jualannya. Lancar selalu. Dan Pak Haji tetap semangat. Betul. Sehat. Tetap strong spirit ya, Pak Haji ya. Oh iya. Dan jangan lupa nih Pak Haji, yang beli di sini kan banyak banget. Betul. Nah, apalagi di Youtube saya, di Youtube-nya Bang Vicky, di Facebook-nya juga. Itu rame banget, Pak Haji ya. Mudah-mudahan itu bermanfaat. Terima kasih juga semua band-band saya, mas-mas yang menampilkan kita berbareng-bareng. Dan mudah-mudahan rezekinya dimudahkan semua. Amin. Amin. Dan teman-teman juga lancar rezekinya. Sehat selalu. Yang lagi usaha juga mudah-mudahan usahanya juga makin lancar, Pak Haji ya. Kalau begitu, saya dan Pak Haji ya. Marno, mohon nunggu diri. Bila hitau hitau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Haji. Waalaikumsalam. Tetap semangat, Pak Haji ya. Semangat.